Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa kembali dengan channel Permata Nusa Kambangan Sore hari ini saya sudah berada di lapak Mas Indra Cahaya Yang berada di kota Cilacap Kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda Kepada teman-teman yang ada dimanapun berada Batu yang mungkin di media sosial saat ini sedang in atau sedang tren Yaitu batu garut serat tembaga Apa garut serat tembaga itu memang benar-benar seratnya tembaga Atau hanya nama saja Nanti kita akan lihat ataupun tanya-tanya juga ke Mas Indra Dia, beliau lebih paham, lebih tahu Dan ciri-cirinya seperti apa Kemudian cara memolesnya atau cara menggosoknya sama Perlakuannya dengan batu-batu yang lain karena mengandung serat tembaga Yuk kita saksikan bersama Mas Indra, keunikan dari batu ini sebenarnya apa sih kok? Ya karena klub tembaganya itu Mas Oh klub tembaga ya Jadi karena memang kalau untuk di bahan cari sendiri itu kan terbuat dari kayu ya Usul kayu Awal mulanya Ini fosil? Fosil, maksudnya metrik Ini jenisnya ataupun dasarnya memang fosil Tapi kok muncul tembaga ya? Ya itu nggak tahu apa Dan yang ada tembaganya Seperti ini teman-teman Batu garut serat tembaga yang berganti di koles oleh Mas Indra Dan batu ini memang saat-saat ini Sedang banyak bahannya ataupun memang lagi tren ya Kalau kita lihat di media sosial Postingan batu-batu ini termasuk banyak Dan kita lihat secara kecil ini bahan yang sudah dipoles di amplas berapa Mas? Amplas finishing terakhir Ini amplas finishing Batunya memang memiliki kandungan tembaga Atau hanya nama saja menurut Mas Indra Mas? Hanya kandungan tembaga ya Oke, jadi batu ini memiliki kandungan tembaga Dan batunya saya kira tidak hanya berwarna seperti tembaga Biasanya variasi-variasi warnanya ada yang mirip panca warna ya Kalau yang Anda lihat ini memang hampir full serat tembaga Hijaunya itu garut bisa keluar kan karena mungkin oksidasi dari tembaga itu sendiri Bisa jadi Ya karena di garut tembaga juga ada yang warna hijau ya Bahkan warna hijaunya itu jelas loh Kalau ini kan kayak serabut, serabut kayak sosial Kalau ini full, yang full tembaga Full tembaga ya Di bawahnya Ya Oh iya, keren nih Kalau untuk pisaran harga itu tergantung kualitasnya ya Iya Tapi untuk rate paling rendah itu dijual berapa? Kalau di pasaran online saja? Di pasaran online terakhir saya beli bongkahan itu sekitar 250-300an ya 250 sampai 300 Tadi tadi cuma 2 atau 3 lempeng Ya, 3 cincin Teman, itu tadi sedikit informasi dari Mas Indra berkait dengan harga yang sekarang sedang umumnya di pasaran Mas Indra ya Dan ini Ini tembaga, cuma dia tembaganya ini masih muda Ada yang warnanya berbeda-beda ya Iya Ini tembaga ini, ini masih muda Jadi belum mengeluarkan klep Klep-klep atau air luster ya? Iya Kalau di setelah tembaga kan klep Oke Ini seperti pemandangan Ini seperti pemandangan Kalau ini jangan di PM Jadi teman-teman Mas Indra pun Ini langganan dari orang yang biasa pesen ya Iya Ini antri Anda kalau bosok di sini Nunggu antrian Kalau menurut saya kalau ada barangnya Mendingan beli Kalau nunggu dipoles biasanya lama Ini bahan-bahan bongkahan dari Baru Tembaga Sudah kotor-kotor Ada hijaunya itu tadi saya lihat itu Iya Ini kulitnya dasar Kulitnya memang Dia ada background hijaunya Oke Itu yang ada hijaunya Jadi kalau hijaunya tebal Serah tembaganya Nggak begitu kelihatan ya Iya Nggak begitu terlihat Ini hijaunya juga Bagus nih Sayang tipis Tipis sekali ini Kalau ini masih kayak lumut Kayak lumut Belum Dia belum kristal Masih empuk lembek Tapi termasuk Kayak batu Tumpang ini Tumpang-tumpang ini Tumpang itu Maksudnya menumpuk Bukan kayak tumpangnya Nusa Kambangan Kayak ini bahannya Termasuk Yang super ya Kualitas Super Ini Ada lagi yang lebih super Cuma belum datang Oh ada lagi Ini Ini yang Super juga ya Warnanya juga Ada beberapa Varian tuh Bagusnya itu ada Orang Orangnya keluar Orang Iya Kalau digaarkan Warna orange Dan merahnya itu Sama hijau Tiga warna itu Seperti stabilo Ini belum Belum masuk ke stabilo Belum masuk Sibiasa Oke itu tadi Besar-besar itu Itu Rencana Dibuat Liontin Kayaknya Kalau dilihat dari Cincin Oh cincin Ini Tapi kok besar Banget itu Dia lagi suka yang besar-besar Sekarang Gak suka yang kecil-kecil Sudah banyak yang kecil-kecilnya Sudah melengar Oh ini Dimensinya itu Gede teman-teman Jadi mungkin Sekitar 30 ya Lebih Lebih 40 Dimensi 40 itu Dibuat cincin Apa Orang Wow Dijari Pasti abot Sekali bikin juga Ya Minimal 10 Nah ini Ini benar-benar Kolektor Teman-teman Jadi Bosnya Mas Indra itu Buat Atau memoles Bagus Bagian besar Hanya di koleksi saja Kecuali ada yang mau Mungkin dijual Dengan harga Sakarpe Ya namanya juga koleksi ya Ya kalau Ada yang suka Berarti ya harga koleksi juga Itu tadi teman-teman Batu Serah tembaga Yang Saya kira saat ini lagi Trend ya Karena harganya Relatif Dibilang mahal Yang gak mahal Masih standar Yang mahal itu kan yang hijau Masih standar untuk yang jenis warna seperti ini Dan untuk yang Harganya mungkin Agak tinggi itu yang Warna hijau Dan ini finishing Finishingnya Seperti biasa Ada Kayaknya ramuan khusus lah Yang gak dikasih tahu saya Yang mau bikin batu Lebih sempurna Tuh kita lihat finishingnya Mas Indra untuk satu batu itu dari 0 sampai jadi itu Berapa jam mas Kalau saya kemungkinan Kalau fokus ya satu jaman Satu jam untuk satu batu Kalau fokus ya Gak terganggu dengan mungkin Bahasa WA Ataupun Uji dulu ya Uji dulu tahu Oke Ini bersama putranya mas Indra ya Di sebelah saya teman-teman Ya ini kenyataan di hari ini Bahwa batu juga masih Banyak yang membuat ya Kalau dibilang Sudah sepi mungkin di daerah tertentu ya Seperti Nyatanya disini masih berjalan Proses untuk pembuatan Atau Mengoled batu Jadi kalau untuk terakhiran Dia biasanya gak pakai air kering Untuk pengamplasan terakhir Untuk pengamplasan Mungkin bisa sampai Empat kali ya mas ya pak Dari yang dasar sampai finishing mas Lima sampai enam amplas Lima sampai enam amplas Ini belum dipersihin Nah ini teman-teman Yang belum dipersihin Kelihatan juga kan Tilapnya juga Bisa ngelongkaca Kelihatan pantulan dari warna lampu Lampunya Tuh kan Kayak kaca Wow Untuk pemoles yang sudah terbiasa Biasanya dia gak pakai bantuan Apa ya Bambu ataupun kayu untuk Memoleh Sebenarnya sih kurang safety ya Kalau tangannya kena Amplas ya babak Enggak lah nih Ya itu amplas jalur mas Kalau masuk ke kerenda awal ya babak juga Babak itu bahasa Jawa Bahasa Indonesia nya apa ya Ya tergores lah Kalau Kalau ini kayaknya gak mungkin Buat cincin deh ini Ini untuk liantin ya Harinya Bintanya besar Cuman karena bahannya Ada kendala Retak Terus patah Kelapnya pakai kaosnya sendiri Kayak ini Wow Coba dibalik mas Tuh Jadi hampir kayak Panca warna sebenarnya Tapi dia Muncul tembaganya Lebih kuat Dan itu memang Serah tembaga beneran ya Iya Barut Wah Hujan teman-teman Mayam binggir dulu Wah Hujan Hujan Di luar hujan Oke teman-teman Ini saya kasih lihat Yang sudah jadi ya Mungkin dayanya kurang terang ya Tapi gak apa-apa nih Ini Yang sudah jadi Agak gelap ya Nanti aja Saya kasih lihat Yang sudah Daging ya Proses Dimising Ini Mungkin sekitar 10 menit lagi ya mas Iya 10 menit lagi Jadi Meskipun sebelum 10 menit Sudah terlihat Meling ya Sudah terlihat Tilap Atau beberapa yang belum Atau beberapa yang belum Belum menghilap Lagi-lagi Kaosnya Buat lap Korban Koles Batu Kain Baju kaosnya Buat lap Mantap Anu Apa Pasaran Ini di Minim cahaya ya Masih terlihat Tuh Sudah di Center Oke Jadi Serat itu Bisa Buka Bisa Enggak ya Jadi Kalau yang buka Itu Kayak Bulu Atau Gimana Garut Garut Itu kan Modanya Lapis-lapis Kayak kayu Seperti itu Kadang-kadang Ada pori-pori Mungkin karena Anas Atau Apa Seperti Buka Tapi Itu enggak Enggak Merusak Dari warna Enggak Jadi Kayak Ya Memang Kalau Dibilang Enggak ada Garut yang Gak Krek Menurutku Cuman kan Jarang yang Krek Jadi Kebanyakan Garut Itu Identiknya Krek Ya Untuk Untuk Warnanya Seperti Itu Membedakan Serat Dan Krek Itu Esimah Dan Tapi Enggak Begitu Jelas Ya Hanya Seperti Di Atas Sebenarnya Ya Karena Serat Mumpuk Itu Dari Tembaganya Bisa Ini Ada Garis Bentar Oke Kurang Disini Ya Nah Ini Kan Seperti Krek Serat Buka Pada Ini Tembaganya Seperti Kebuka Gitu Jadi Kurang Menarik Jadi Kesannya Kayak Retak Cuman Belum Mengkilat Itu Di Amplas Terakhir Ini Tinggal Finishing Ya Tinggal Amplas Terakhir Itu Di Belakang Baliknya Warna Hijau Muncul Itu Muncul Ini Kemungkinan Ada Ada Retak Ada Retak Jadi Tidak Hanya Gading Yang Tak Retak Ya Soalnya Kalau Garut Sendiri Itu Dia Modelnya Pake Bodom Oh Mungkin Dari Awal Cara Pengambilan Bahannya Ya Ini Seperti Ini Udah Pada Tidak Ini Di Bahannya Atau Rok Teman Teman Ini Ada Bekasan Lagi Awalnya Itu Parah Banget Ini Saya Udah Saya Kupasin Semua Jadi Untuk Yang Bekasan Gidom Nggak Bukan Kelihatan Ini Dari Bahan Rok Awalnya Memang Sebagian Besar Sudah Kayak Seperti Ada Di Bodom Bodom Dipukul Pake Martil Gede Kalau Nggak Dimartil Nggak Dipodom Itu Gimana Kalau Pengambilan Untuk Bahan Yang Gede Kalau Biasanya Saya Sama Mas Inggit Untuk Sekambangan Itu Kita Ambil Serat Terus Kita Pukul Pake Petel Apa Ya Kalau Istilahnya Di Pertukangan Ya Petel Petel Ya Mas Petel Ya Pake Petel Terus Pake Pake Palu Nggak Nggak Langsung Bodom Kalau Bodom Seperti Ini Nggak Bisa Satu Titik Jadi Dia Bisa Pecah Semua Dan Itu Nanti Bisa Merusak Merusak Sayang Kalau Betulnya Bagus Baca Pake Bodom Remuk Mendingan Sepunggah Punggah Gedenya Di Bawa Oke Tadi Informasi Yang Sangat Membawa Kita Ke Membawa Kita Jadi Lebih Paham Sedikit Bagaimana Cara Untuk Mencari Bahan Tapi Tanpa Merusak Dari bahan Itu sendiri Ketika Akan Dipoleh Teman Teman Itu Tadi Sedikit Segelumi Tentang Batu Yang Mungkin Saat Ini Sedang Di Beberapa Media Sosial Ataupun Beberapa Seller Khususnya Di Facebook Kalau Di Media Sosial Lainnya Saya Kurang Memantau Tapi Untuk Di Facebook Itu Sendiri Saat Ini Untuk Seller Garut Sedang Getol Getol Untuk Mempromokan Atau Sudah lama Memang Kalau Untuk Garut Sendiri Siapa Siapa Ngerti Siapa Siapa Kenal Batu Garut Ibarat Nya Gitu Cuman Ini Mungkin Lagi Nemu Lahan Baru Terus Disitu Depositnya Tembaga Makanya Jadi Saat Ini Tembaga Lagi Agak Banyak Untuk Pokah Bisa Jadi Stok Banyak Ataupun Depositnya Banyak Kalau Dulu Mungkin Karena Masih Jarang Jadi Harganya Masih Kemal Mahal Untuk Yang Sudah Jadi Nanti Saya Lihat Oh Petong Oke Nanti Saya Kasih Lihat Untuk Yang Sudah Jadi Teman Teman Itu tadi Sedikit Informasi Seputar Batu Garut Ataupun Garut Serat Tembaga Semoga Bisa Menambah Wawasan Kita Terkait Batu-batu Yang Ada Di Indonesia Tentunya Apapun Hobi Anda Apapun Passion Dan Hobi Anda Pastikan Ekspresikan Sesuai Cara Dan Gaya Anda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Anda Telah Like Share And Subscribe Channel Ini Terima 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 Terima